Ada banyak momen seru dan berbagai kehebohan yang terjadi dalam gelaran ajang penghargaan Indonesian Dangdut Awards 2023. Mulai dari gimmick panggung dari para pengisi acara hingga saling ungkap rasa kagum dari para pembaca nominasi. Itulah yang terjadi ketika Fuji dan Lesti Kejora ketika berada satu panggung untuk pertama kalinya. Diketahui, Lesti dan Fuji jadi pembaca nama pemenang pada salah satu nominasi di Indonesian Dangdut Awards 2023. Fuji mengungkapkan bahwa ia benar-benar kagum akan sosok Lesti yang bisa menjadi publik figur terkenal sekaligus ibu rumah tangga yang baik bagi suami dan putra sematawayangnya. Senang banget bisa satu panggung sama kakak, Lesti, bintang besar masya Allah. Udah ngurus anak ngurus suami juga luar biasa, ungkap Fuji dari atas panggung Studio 5 Indosiar, Daan Mogot, Jakarta Barat, 5 per 10, Kamis Malam. Dalam kesempatan yang sama, Lesti pun menanggapi Fuji dengan membagikan tips dan trik agar bisa jadi seorang publik figur dan istri sekaligus ibu yang baik bagi keluarganya. Sebenarnya pintar-pintar ngatur waktu aja. Apalagi sekarang baby litter lagi aktif-aktifnya jadi harus lebih ekstra lagi, ujar Lesti. Sama gala lagi aktif-aktifnya, udah bisa marah, udah bisa request jajan, kangen ya. Kalau udah ketemu gak mau pisah, timpal Fuji. Selain itu, sebelum membacakan nama pemenang nominasi salah satu kategori Indonesian Dangdut Awards 2023, Lesti pun menutup perbincangannya dengan membahas tumbuh kembang anak-anak yang menurutnya cepat berlalu. Waktu tuh gak berasa, tahu-tahunya, anak, udah gede aja padahal dulu kayaknya masih hamil, tutup Lesti. Ayo join channel WhatsApp kapanlagi.com biar gak ketinggalan update dan berita terbaru seputar dunia hiburan tanah air dan juga luar negeri. Nama Lesti Kejara paling banyak disebut sebagai pemenang di ajang penghargaan Indonesian Dangdut Awards, Ida, 2023. Istri Rizky Bilar itu membawa pulang tiga piala sekaligus, masing-masing untuk kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler, video klip dangdut terpopuler, dan social media darling. Lesti Kejara pun tak henti-hentinya mengucap syukur atas pencapaian yang diraih. Ibu 1. Anak itu menyadari, dirinya bukan apa-apa tanpa dukungan orang-orang terdekat dan juga para penggemar. Alhamdulillah Masya Allah, bersyukur Alhamdulillah terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keluarga, suami, anak, keluarga besar Lesti Lovers dan Leslar Lovers yang berjuang dan memvote sampai mendukung hingga sekarang untuk karya-karyaku khususnya karena aku bukan siapa-siapa. Dan tidak akan jadi siapa-siapa tanpa dukungan dan doa dari mereka, ungkap Lesti Kejara, di Studio 5 Indosiar, Jakarta Barat, 5 per 10, Kamis malam. Lesti Kejara mengatakan, setiap penghargaan yang diperolehnya jadi motivasi untuk terus menelurkan karya-karya yang apik bagi para pecinta musik dangdut tanah air. Intinya ini menjadi motivasi terus untuk bisa dan ada terus di industri musik dangdut, khususnya bisa terus berkarya dan bisa selalu konsisten untuk memberikan karya terbaik untuk para pecinta musik dangdut, ujar pelantun insan biasa ini. Anugrah ya ini Masya Allah, anugrah dan ujian juga, berdoa selalu mudah-mudahan ini bisa jadi kemajuan terus dan jembatan aku supaya terus berkarya ada di industri ini, lanjutnya.